Halo teman-teman, Assalamualaikum jumpa lagi dengan mamanya Yusuf hari ini aku mau menumis nah kembang turi ini adanya cuma sedikit, tapi saya akan tumis aja, ini aku beli dari apa namanya, pasar malam Indonesia yang ada di duaran dasar sekarang kita cek lumayan sih Alhamdulillah ada juga ya di Saudi kembang turi, kita dibersihin dalamnya ini harus dibuang biar gak pahit nah ini terlalu ambil itu dulu ya, baskom cuma saya kasih tau dulu ini yang harus dibuang teman-teman ini apa namanya, yang bikin pahit ini yang apa namanya kalau di Jawa, di Indramayu ini paling demen yang namanya apa namanya, itu pecel atau rumba kembang turi tapi kali ini saya mau tumis pengen banget gitu ditumis aja begitu tumis yang simple nah teman-teman udah aku bersihin sekarang aku mau cuci ya nah teman-teman buat bumbu ini simple banget ada cabai secukupnya ada bawang merah oke dan kita tambahin ini bawang putih kita putih sekitar tiga ya udah cukup kita potong-potong nah teman-teman udah aku potong-potong ya sekarang ini tomatnya aku kasih juga minta begini aja teman-teman aku gunakan setengah udah cukup ya kita tumis yuk nah kita tumis bawang putih bawang merah nanti cabai dan tomat masukin teman ini kembang puri yang udah aku cuci simpelkan garam lada putih dan gula udah begitu aja udah kita osang-osang begitu udah ini udah begini aja teman-teman tanpa air juga udah mateng ini ya soalnya gak usah lama-lama juga udah mateng ini ya dan aku akan masak ronda yang kedua ini ronda yang ke satu ronda yang kedua akan aku masak sambal jengkol aku gunakan ke kulitnya sama kulitnya maksudnya dicampur dan ini aku belum tahu isi di dalamnya ada ulatnya atau enggak sekarang aku nanti dilihat di dalamnya ini aku pengen banget dimakan atau dimasak dengan kulitnya dan ini cabai yang udah aku siapkan ini udah dibersihin dari cangkang atau ini apa namanya atasnya ini cabai secukupnya kalau kurang mau gue ditambahin nah ini cabainya ini akan aku cuci dulu ya tau di pasar tau ini pasar malam yang ada di hadeka di warhan dasar aku beli disana alhamdulillah bisa menemukan yang petai yang kayak gini yang masih ada kulitnya nah sekarang aku cuma di buang di atasnya aja gini cuma kayak gini aja dibuang di pinggir sampingnya kita masak sambal petai dengan kulitnya nah teman-teman udah aku dibersihin sampingnya sekarang saya mau cuci dulu ya nah teman-teman udah aku cuci sekarang kita potong-potong nah digini nah nah masya Allah bersih juga sih lumayan alhamdulillah atau bisa kayak gini panjang boleh nah sambil kita ngelihat masya Allah kan kelihatan kalau ada uletnya nah ini ini ada uletnya ini dibuang ya oke ini bersih nah teman-teman kita digunak maksudnya kita dipotong-potong semuanya nanti kita disambung lagi ya nah nanti kalian lihat sendiri kalau ada uletnya dibuang nah ini bersih juga nah nah teman-teman ini udah aku potong-potong masya Allah ini udah jadinya segini teman-teman ada yang sebagian kebuangan juga sih karena ada uletnya dan ini udah bersih ya udah dicek aku dan ini yang aku gunakan cabai secukupnya teman-teman dan aku gunakan ini juga tomat 2 dan bawang merah ini akan aku blender semuanya saya kasih bawang putih juga sekitar 8 atau 6 terserah kalian ya gede kecilnya oke nah teman-teman ini kan aku blendernya kecil ya jadi aku blendernya sebagian-sebagian dikit-dikit gitu teman-teman dan aku juga dikasih cabai ini yang gede biar bikin apa sampel dikit sekalian stok masya Allah ini bawang putih udah masuk 2 eh 3 juga udah masuk 3 ya bawang putih di bawah tuh 3 6 7 8 kasih 8 8 nah ini gak sekalian aku blender karena blender aku udah kecil dan ini aku juga akan potong-potong karena ini cabai gede-gede yang nanti ini masih banyak cabainya nanti kita blender semuanya teman-teman ya oke nah teman-teman ini wajah gak usah cuci lagi ya udah bekas tadi kita tumis kembang turi kasih minyak secukupnya teman-teman kalau kalian apa yang dikorang dulu cabainya munggu ya teman-teman selera kalian masing-masing aku langsung dibut dimasukin aja gitu cabainya nah kita masukin kita lanjut blender bumbu selanjutnya teman-teman sampai habis ya nah ini ronda yang ketiga ketan sepuluh ini lagi insyaallah nah teman-teman ini bumbunya aku masak dengan santai aja dengan api yang sedang aku kasih daun jeruk kalau kalian gak mau dikasih rada gak usah aku kasih aja biar tampak mantap secukupnya aja teman-teman kasih garam dan gula pasir teman-teman kalau kalian pengen dikasih gula jawa munggu ya udah begitu aja teman-teman kalau pengen dikasih penyedat perasa munggu ya nah teman-teman aku masukin ini petainya ini kalau kalian pengen digoreng dulu petainya munggu ya kalau aku udah cukup karena ini banyak minyak juga tadi saya sekarang dibiarkan sampai campur jadi satu masyaallah menggoda banget ini ya wuhuy masyaallah nah teman-teman ini sambal si petainya udah udah mateng udah masyaallah udah pas semuanya kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa teman-teman dikasih like dan subscribe dan di share ya nah ini kalau masih keruk-keruk kayak gini itu enak banget teman-teman mantep yang penting sambalnya yang disuruh yang harus mateng dulu maksudnya ya dan ini ya ada kembang turi ya Allah nah teman-teman ini dia sambal ini apa namanya si petainya dan kulit aku akan kasih ke botol atau ke ulba aku transfer ke kulkas ini bakalan sampai seminggu juga gak akan basi ini teman-teman yang penting teman-teman masaknya itu harus mateng sambalnya ini kembang turinya dan aku mau lanjut masak lagi teman-teman saya mau goreng apa namanya oncom kalau bahasa jauhnya atau tempe dan ada jangkol juga aku mau nyemur nah ini dicolet dengan pare ini mantep banget teman-teman dan jangan lupa ikan asin atau ikan jambal teman-teman terima kasih ya teman-teman sampai mencoba aku mau melanjut masak lagi teman-teman nah teman-teman aku sambil masak jangkol ini ya masya Allah ya barek Allah tengah sambal petai jangkol mantep selamat mencoba